Respon aku seneng dan aku juga ikut itu sih ikut nyumbang, ikut nabung buat mereka biar cepet-cepet halal. Fans mereka pengen mereka itu sempatnya untuk nikah kan, karena kita pengen mereka cepet nikah makanya kita nabung. Beberapa orang itu nabung, kalau aku sih lebih ke doa ini ya karena, ya tapi aku juga nabung. Biar si Leslar itu tidak terjadi. Itu kan candan doang. Itu kan anggap aja itu sebagai doa mereka juga supaya saya bisa, ya bukan saya baik-baik aja dengan Lesli gitu kan. Target saya sih 3 goal di sini. Apa nih? Ketika senikah? Enggak, senikah. Oh, tidak ditangitin sebenarnya. Ketika kita merasa saya yakin, udah yakin, udah matang, udah bisa ya, udah bisa jadi seorang kepala rumah tangga yang baik. Ya saya ayo, saya pasti segerain. Cuma kan sekarang posisi kita untuk fans yang terlalu buru-buruin itu kan klise sih sebenarnya. Karena kita baru kenal posisinya. Selama itu doa yang baik ya di aminkan aja karena kita nggak pernah tahu kan kehidupan kita kedepannya seperti apa gitu. Jadi untuk sementara ini kita bersilaturahmi berteman baik aja dulu. Target ini kayak sedikasihnya? Iya, jadi jauh gitu sedikasih. Hah? Aduh kok sama? Dedi tuh, Dedi selalu bilang gini. Kalau memang jodohnya udah dekat, alhamdulillah. Tapi kalau belum, ya nggak apa-apa. Gitu. Udah deketan? Ya deketan. Walaupun nggak. Kalau memang begitu saya mau ngomong-ngomong apresiasi mereka juga untuk bisa ngundang mereka. Nanti gue nggak malah tahu kan. Karena kan saya juga sadar saya besar kena dukungan mereka juga. Pengen sih kalau suatu-suatu saya nikah saya bisa ngundang fan fan saya untuk datang. Malah tahu ya. Bisa datang di GBK. Maksudnya syukuri kan ini kesempatan. Terus ya dijalani. Mudah-mudahan kedepannya bisa terus bisa berkarya. Terus banyak yang. Maksudnya yang sayangnya tuh nggak sekedar masa-masa sekarang aja. Tapi lama gitu. Suport kita terus. Kalau bisa saat masa. Masa muda. Masa yang berapi-api. Hey love. You got your heart on your sleep. Put shirt on your back. Semua orang juga pengen berharap nikah kena nikah itu ibadah kan. Harus pemantapan dulu kan. Deket. Kita kenal satu sama lain. Karena kan kita berharap nikah itu sekali seumur hidup. Dan emang harus bener-bener mematangkan secara pemikiran. Secara... Eh... Akhlak. Dan ya walaupun nanti kita bisa sama-sama belajar sih. Cuma kalau saya pribadi. Masih tergolong cepat untuk memikirkan nikah. Niat sih pasti ada untuk ke arah sana. Tidak ada targetin sebenarnya. Tidak ada targetin sebenarnya. Ketika kita merasa saya yakin. Udah yakin. Udah mateng. Udah bisa... Ya... Udah bisa ya. Untuk jadi seorang kepala rumah tangga yang baik. Ya saya ayo. Saya pasti segerain. Ya kalau jodohnya dikasihnya cepat. Alhamdulillah. Tapi kalau enggak ya. Dede mah diserahin aja semuanya. Tapi target mah ya. Ditargetin kalau buat dede sendiri pasti ada. Cuma kalau buat dede tuh gak mau terlalu ngoyo yang... Balance aja sih gitu. Dibilang gak mau juga ya. Dede mau kalau udah ada jodohnya mah gitu.